Kita memang boleh beda pilihan, namun persatuan dan kesatuan adalah yang utama harus kita jaga. Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI terkait situasi politik dan keamanan, semuanya kondusif. Dan hal ini benar-benar harus kita jaga pasca pesta demokrasi tanggal 14 Februari tahun 2024. Kita memang boleh beda pilihan, namun persatuan dan kesatuan adalah yang utama harus kita jaga. Dan menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah tugas seluruh komponen yang satu sama lain harus saling mendukung. Kemudian saya segera melaksanakan konsolidasi dengan lembaga kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang saat ini sangat baik, sangat kondusif ini, agar terus dipertahankan. Dan ini adalah bagian dari tugas seluruh komponen. TNI dan Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dan ini tentunya terus akan saya jaga bersama-sama, koordinasi bersama-sama dengan Panglima TNI maupun Kapolri. TNI-Polri tetap berkomitmen bahwa NKRI harga mati. Untuk semuanya adalah untuk keberlanjutan pembangunan yang sedang kita laksanakan. Ini kan Pak Ganjar mengusulkan, mendorong DPR untuk hak rangket mengusul kecurahan pemilu, Pak. Kalau tidak di pemerintah pandangannya gimana, Pak? Ya itu nanti dulu, ya itu kita lihat nanti. Suasana sekarang kita jaga kondusif, suasana aman ini yang harus benar-benar kita jaga. Jadi ini juga menyampaikan menolak pemilu, Pak? Ya, saya sampaikan sekali lagi, kita jaga kondusifitas yang saat ini terjadi. Kita utamakan adalah kesatuan-kesatuan bangsa. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen terpercaya.